Optimisme juga digelarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di mana Erlangga Hartarto optimis ekonomi Indonesia di tahun depan tetap bergerak positif di angka 5%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis ekonomi Indonesia tumpu di atas 5% pada tahun 2024. Erlangga yakin kelihatan ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di tengah berbagai persoalan ekonomi global. Di mana dinamika global menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik sepanjang 2023. Namun jumlah resiko kini masih dihadapi Indonesia dengan sektor perekonomian yang stabil, solid, dan kuat. Mati di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5%, bahkan World Bank juga memproduksi sampai dengan tahun 2026 pertumbuhan Indonesia terjaga di level 5%, Pak. Itu laporan World Bank terhadap Indonesia yang baru dirilis minggu lalu. Nah kita di atas rata-rata pertumbuhan baik negara maju maupun berkembang. Tingkat inflasi relatif terkendali dan Indonesia salah satu yang berhasil mengembalikan inflasi ke target sasaran. Kemudian rasio utang kita juga level aman di bawah 40%, yaitu 38%. Bisa dianalogikan, Pak, ke depan pertumbuhan ekonomi adalah pendakian gunung, Pak Presiden. Karena tantangannya semakin berat. Demi memperkuat perekonomian yang optimis, pemerintah harus memaksimalkan tiga mesin ekonomi. Ketiganya adalah mesin ekonomi konvensional, mesin ekonomi baru, dan mesin ekonomi Pancasila. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.